untuk bahan daging sapinya aku rebus dulu ya teman-teman selama 1 jam disini aku tambahkan irisan kasar buah nanas ke dalamnya agar daging sapi tersebut lekas empuk nah kemudian disini aku tambahkan 2 buah putir tomat yang masih segar warnanya juga kemerah-merahan ku iris kasar juga semuanya dan disini aku tambahkan juga cabai jemplingnya yang sudah tua tambahkan cabai jemplingnya secukupnya saja kalau kalian mau yang lebih pedas lagi bisa kalian tambahkan yang lebih banyak lagi nah kalau sudah diiris kasar semua seperti ini kita akan tambahkan 1 batang serai yang digeprek terlebih dahulu dari ujung ke ujung agar bau aromanya cepat keluar nah kemudian ikat simpul seperti ini teman-teman nah kalau sudah kita tumis dulu semua bahan-bahannya bawang merah bawang kuti dan juga cabai jempling kati disini juga jangan lupa tambahkan satu batang serai juga tambahkan cabai jempling utuh ini cabai jempling setan yang namanya yang merah-merah ini teman-teman nah kemudian tambahkan buah wartel dan kemudian iris seperti ini iris kasar juga agar warnanya asem-asem daging itu lebih lengkap warnanya gak cuma dilihat daging sapinya aja ya teman-teman nah teman-teman kemudian kumasukkan semua bahan tumisan yang sudah kutumis tadi ke dalam kuah asem-asem daging sapinya oke disini aku aduk sebentar ya teman-teman agar semua bahannya merata semua nah kemudian disini aku akan tambahkan ke dalam kuahnya buah wartel yang sudah ku iris kasar semua tadi kumasukkan juga ke dalam kuah asem-asem daging sapinya tuh kelihatan segar banget ya teman-teman nah jangan lupa juga tambahkan irisan buah tomat tadi ke dalam kuah asem-asem dagingnya juga tambahkan air asem jawa agar lebih nikmat lagi kuahnya teman-teman kemudian kuaduk bentar lagi disini jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam dan juga tambahkan kaldu daging sapinya secukupnya juga tambahkan satu sendok makan gula pasir ya teman-teman nah kemudian asem-asem dagingnya aku salin ke dalam mangkok yang sudah aku sediakan warnanya dagingnya super cerah banget nih teman-teman juga cabai setannya yang super pedes banget nih teman-teman oke teman-teman terima kasih buat kalian yang sudah mau temenin aku dari tadi ngapa-ngapain aja jangan lupa untuk di like komen dan subscribe nya ya teman-teman dan aku akan sambung lagi di next video kemudian Terima kasih telah menonton